Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Delita Saya dari kelas 10 asisten keperawatan Disini saya akan menjelaskan apa itu sholat girhana matahari Ketentuan sholat girhana Yang pertama disunakan untuk mandi, berdoa, membaca takbir dan sedekah sebelum sholat Yang kedua dalam satu rokaat terdapat dua kali berdiri dan dua kali ruku Yang ketiga disunakan membaca surat Al-Baqarah atau semacamnya pada rokaat pertama Kemudian membaca Al-Imran pada berdiri berikutnya Yang keempat disunakan membaca bacaan tasbih pada ruku dan sujud dengan dipanjangkan Yang kelima disunakan jelas pada gerhana bulan dan sir atau pelan pada gerhana matahari Yang keenam disunakan bertaubat setelah sholat girhana Menurut majhab safi, sholat girhana matahari atau bulan dapat dilaksanakan pada sebuah waktu Sebab sholat girhana termasuk sholat yang mempunyai sebab Sholat girhana disebut berakhir apabila seluruh yang menyelimuti matahari telah hilang Atau matahari tersebut sudah tenggelam Ketentuan sholat girhana yang pertama niat Yang kedua takbiratul ihram Yang ketiga membaca tahwud dan surat Al-Fatihah Membaca surat Al-Baqarah atau selama surat itu yang dibaca dengan lantang Yang kelima ruku lalu membaca tasbih selama 100 ayat surat Al-Baqarah Yang keenam iktidal Yang ketujuh surat Al-Fatihah Lalu surat Al-Imrod Yang kedelapan ruku kembali dan dilanjutkan dengan iktidal Yang kesebilan sujud dan membaca tasbih selama ruku pertama Yang kesepuluh duduk diantara dua sujud Yang kesebelah sujud kedua dengan membaca tasbih selama ruku kedua Yang kedua belas duduk sejenak sebelum bangkit untuk mengerjakan rokaat kedua Yang ketiga belas rokaat kedua dengan gerakan yang sama dengan rokaat pertama Hanya saja pada rokaat kedua dianjurkan membaca surat Anissa Lalu dianjurkan juga membaca surat Al-Ma'idah Yang keempat belas salam Yang kelima belas dianjurkan mengerjakan dua hutbah tausiyah Saat terjadi gerhana matahari atau bulan Rasulullah S.W.W.S. menganjurkan amalan-amalan bisa dilakukan Seperti memperbanyak jikir, istikbar, takbir, sedekah, dan bentuk Ketaatan lainnya Salat gerhana adalah salat sunnah yang dikerjakan pada saat terjadi gerhana Baik gerhana matahari atau gerhana bulan Untuk salat saat menjadi gerhana matahari dinamakan salat gusub Itu penjelasan tentang pengertian gerhana matahari Tata caranya dan ketentuannya apa saja Cukup sekian, terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb